Intro Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti lahir pada tanggal 28 April tahun 1937 adalah Presiden Irak pada periode 16 Juli tahun 1979 hingga 9 April tahun 2003 ketika tertangkap oleh pasukan koalisi saat menginvasi Irak pada tahun 2003 sebagai pemimpin Irak dan ketua partai Ba'at ia mengambil kebijakan pan-Arabisme sekuler modernisasi ekonomi dan sosialisme Arab dalam bahasa Arab nama Saddam berarti orang yang keras kepala atau dia yang menantang di Irak nama ini juga digunakan sebagai istilah untuk bemper mobil nama Hussein adalah nama kecil ayahnya Abdul Al-Majid adalah nama kakeknya dan At-Tikriti berarti ia dilahirkan dan dibesarkan di Tikrit ia biasa dipanggil Saddam Hussein atau hanya Saddam untuk lebih singkatnya ia dilahirkan pada tanggal 28 April tahun 1937 Saddam adalah Presiden dan diktator Irak dari tanggal 16 Juli tahun 1979 hingga tanggal 9 April tahun 2003 kekuasaannya berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2003 Sebagai anggota utama partai Ba'at Irak yang menghancurkan pan-arabisme sekuler modernisasi ekonomi dan sosialisme Arab Saddam memainkan peranan penting dalam kudeta tahun 1968 yang membuat partainya lama berkuasa di negara itu Sebagai Wakil Presiden di bawah sepupunya Jenderal Ahmed Hassan Al-Bakar yang lemah Saddam memegang kekuasaan penuh terhadap konflik antar pemerintah dan angkatan bersenjata dengan membentuk pasukan keamanan yang menindas dan mengukuhkan wibawanya terhadap aparat pemerintahan Sebagai Presiden Saddam menciptakan pemerintahan yang otoriter dan mempertahankan kekuasaannya melalui Perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga tahun 1988 dan Perang Teluk pada tahun 1991 Kedua perang itu menyebabkan penurunan drastis standar hidup dan hak asasi manusia Pemerintahan Saddam menindas gerakan-gerakan yang dianggap mengancam khususnya gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok etnis atau keagamaan yang memperjuangkan kemerdekaan atau pemerintahan otonom Sementara ia dianggap sebagai pahlawan yang populer diantara banyak bangsa Arab karena berani menantang Israel dan Amerika Serikat Sebagian orang di dunia internasional tetap memandang Saddam dengan perasaan curiga khususnya setelah Perang Teluk tahun 1991 Saddam digulingkan dalam invasi Iraq tahun 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan ditangkap oleh pasukan-pasukan AS pada tanggal 13 Desember tahun 2003 Pada tanggal 5 November tahun 2006 Hakim Ketua Raub Rashid Abdul Rahman menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepadanya atas kejahatan terhadap umat manusia Pada 26 Desember tahun 2006 Mahkamah Agung Iraq menyatakan untuk segera melaksanakan fonis yang telah dijatuhkan Pada 30 Desember tahun 2006 Saddam dieksekusi Dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 15 Januari tahun 2007 dini hari Dua pembantunya yaitu Ketua Dewan Revolusional Iraq Awad Ahmed Al-Bandar dan Kepala Dinas Intelijen Barzan Ibrahim Al-Tikrit menjalani hukuman gantung Bahkan Barzan yang merupakan saudara tiri Saddam dan berbadan gemuk kepalanya terlepas dari badannya saat menjalani eksekusi itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton